Sehari pasca kejadian, bantuan mulai mengalir dari beberapa pihak untuk para korban. Bantuan berupa ratusan lembar seng untuk perbaikan atap termasuk uang tunai dari tokoh masyarakat setempat baharul ilmi. Bantuan diberikan untuk meringankan beban para korban, terlebih seng serta uang tunai merupakan salah satu yang saat ini paling dibutuhkan korban. Tokoh masyarakat Baritokuala ini mengaku prihatin mengingat kejadian begitu cepat dan tak pernah dialami warga sebelumnya. Sementara warga mengaku sangat terbantu untuk perbaikan skala kecil sembari menunggu bantuan dari pemerintah. Kalau kita melihat situasi kondisi ini, kaget juga. Karena kebetulan kan di daerah kita belum pernah tanah puting beliung ya. Kalau dulu mungkin sudah lama, kita kan belum sempat menemunya. Nah sekarang ini benar-benar kita menemunya, jadi kita juga ikut kaget. Jadi dibawahnya kita juga ikut mesurim lah. Bantuan apa yang Bapak berikan kepada masyarakat untuk meringankan beban? Yang utama ya tempat tinggal lah ya, karena kebetulan yang ditumpai ini rumah. Jadi kita membantu seng sebesar 500 lembar, terus ada beberapa uang untuk mencukupi kebutuhan sedikit. Harapannya bisa meringankan? Harapannya ya masyarakat paling kadang ingat khawatirannya tidak terlalu mendalam. Dan juga kita ingin masyarakat itu jangan mental dia tidak sampai jatuh, apalagi sampai trauma ya. Jadi kita semua kawan-kawan selalu mendoakan supaya mereka juga tetap utuh dan tegak. Kalau tidak, sangat berterima kasih dengan bantuan Pak Haji Bahro. Kami sangat berterima kasih kepada Haji Bahro. Bantuan yang diberikan memang sangat dibutuhkan Pak ya? Memang, paling tidak. Saat ini Bapak kemana Pak ngungsinya Pak? Saat ini beberapa warga yang rumahnya mengalami rusak ringan mulai melakukan perbaikan secara pribadi. Korban berharap para relawan juga ikut turun tangan untuk membantu perbaikan. FDR Lianti Duta TV Kabupaten Baratokuala